Sementara itu, 29 warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, terkonfirmasi positif terjangkit virus corona setelah seorang warga menggelar acara tahlilan. Penemuan tersebut telah membuat Kelurahan Wijaya Kusuma menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di Jakarta. Berikut informasi selengkapnya dari Rekan Cinta Zanidia dan Juru Kamera Yusuf Fajal. Sebanyak 29 warga di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, telah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Penemuan 29 kasus ini berawal dari adanya keluhan sesak nafas dari satu warga yang baru menggelar acara tahlilan karena ada orang tuanya yang meninggal. Setelah itu, warga tersebut langsung dilarikan ke IGD Puskesmas Grogol dan selama berada di Puskesmas tersebut, warga ini telah menjalani swab test dan hasilnya menunjukkan bahwa warga tersebut telah positif terjangkit virus corona. Melihat hasil tersebut, pihak Puskesmas langsung melakukan tracing dengan melakukan swab test kepada 94 warga di RT 01 dan 02 di RW 05 dan hasilnya menunjukkan bahwa 29 warga telah positif terjangkit virus corona. Adapun, pihak kelurahan telah memastikan bahwa ke-29 warga yang positif corona ini tidak semuanya merupakan warga yang datang ke acara tahlilan. Saat ini, 2 dari 29 warga yang positif corona telah dirawat di Rumah Sakit Pelni dan juga RSUD Cengkareng, sementara 19-nya telah diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan 8 lainnya sedang diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Setelah mendapati adanya 29 warga yang positif terjangkit virus corona, pihak kelurahan telah melakukan penyemprotan disinfektan di RW 05 dan nantinya aktivitas ini akan dilakukan secara rutin. Cinta Zanidia, Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta.